Pemirsa Dewan Komisaris Perseroan PT Pelindo 2 telah menunjuk Direktur Pembinaan Anak Perusahaan DDR Martin menjadi pejabat sementara Direktur Utama PT Pelindo 2 menggantikan Erjelino. Erjelino telah resmi diberhentikan untuk memberi ruang dirinya menghadapi kasus hukum dugaan korupsi pengadaan K-Crane Container atau QCC. Setelah Erjelino diberhentikan dari jabatannya, posisi Direktur Utama PT Pelindo 2 kini diisi oleh Pejabat Pelaksana Tugas atau PLT. Dewan Komisaris PT Pelindo 2 telah menunjuk DDR Martin sebagai pejabat sementara orang nomor satu di Pelindo 2. DDR Martin akan rangkap jabatan sebagai PLT Direktur Utama dan Direktur Pembinaan Anak Perusahaan Pelindo 2. Pemberhentian Erjelino sebelumnya disampaikan oleh Menteri BUMN Rini Sumarno. Lino diberhentikan untuk berkonsentrasi terhadap kasus hukum yang tengah menjeratnya. Keputusan pemberhentian yang merupakan keputusan Dewan Komisaris Perseron ini sejalan dengan rekomendasi sementara Pansus Pelindo 2 yang meminta Presiden memecat Erjelino. Dengan rekomendasi mereka untuk memberhentikan Pak Erjelino dan Febrianto yang juga ada kasus di kepolisian supaya tidak mengganggu operasi dari Pelindo 2 dan mereka diberi waktu untuk mereka dapat menghadapi kasus yang mereka hadapi dengan baik. Jadi per hari ini kami atas usulan dari Dewan Komisaris, kami membuat surat keputusan pemberhentian dari Pak Lino dan Pak Febrianto. Selama enam tahun menjabat sebagai orang nomor satu di Pelindo 2, Erjelino memang kerap mengeluarkan kebijakan yang memicu pro dan kontra. Selain itu, gaya kepemimpinan Lino yang tegas kepada bawahannya tidak sedikit... Di dalam surat yang ia tulis, Lino meminta maaf kepada seluruh pihak, termasuk jajaran direksi, Menteri Perhubungan, dan juga Menteri BUMN. Selain itu, Lino juga memberikan wujangan dan motivasi kepada seluruh karyawan agar dapat bekerja kreatif dan penuh semangat. Tim Liputan Metro TV